Sebelum itu, mohon maaf bila ada ucapan berilaku dan tingkah laku dari kita yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Izin memberikan pendapat, menurut persepsi dan asumsi kita, terjadinya pencemaran lingkungan lebih membuat malu Pandora dan seluruh masyarakat Indonesia dimanapun lokasi dan daerahnya berada. Niat, maksud, dan tujuan kita adalah untuk membersihkan atau mengurangi sampah yang ada di pantai tersebut. Sebelum itu, kita ingin meluruskan pada tanggal 29 September pada hari Jumaat, kita telah datang dan mendapatkan izin serta telah berkoordinasi dengan aparatur desa setempat dan DLH Kabupaten Sukabumi untuk menjelaskan perihal terkait pembersihan yang kita akan lakukan. Dan ini adalah pantai temuan keempat kita dengan kondisi pantai yang benar-benar darurat dan harus segera ditangani lebih lanjut. Dan harus diingat, dari mulai pantai nomor 1, kita tidak pernah menyedutkan ataupun menyalahkan pihak manapun. Dan kita tidak pernah mengklaim setelah pantai itu bisa berhasil dibersihkan bahwa itu berkat Pandawar. Tapi, selalu kita sebutkan bahwasannya itu adalah hasil dari kolaborasi antara intansi terkait dan masyarakat yang ikut berpartisipasi. Apa yang kita lakukan selama ini tak lain hanya untuk menyadarkan dan menginformasikan. Yang sifatnya jelas yaitu kritik. Kritik yang bertujuan untuk membangunkan dan menggugahkan kesadaran seluruh masyarakat Indonesia. Maka dari itu, sesuai dengan yang telah kita jadwakan, kita akan tetap melaksanakan kegiatan clean up pada tanggal 6-7 Oktober. Sampai ketemu di sana wargi Sukabumi dan Jawa Barat yang kami cintai!